Halo guys, balik lagi ke Mas Jim Review kali ini Mas Jim Review bakal nge-review sesuai dengan yang ada di gambar ataupun ada di thumbnail jadi ini adalah alat untuk webcam ya teman-teman ya dan dia harganya cuma 200 ribuan ukurannya cukup kecil ya dan ini bisa kalian colokin menggunakan HP kalian ya karena dia sistemnya USB jadi kalian tinggal pake OTG ya pake OTG, mau pake iPhone, mau pake Android nanti tinggal kalian install aplikasinya terus kalian tinggal colokin aja ke HP kalian ataupun kalau kalian mau masukin ke laptop juga ya bisa aja ya karena dia cuma pake kabel USB jadi gampang banget dan ini drivernya gak usah kalian install-install lagi kalian tinggal colok itu udah auto bisa kalian pake nah untuk aplikasinya nanti kita bakal coba ya kita menggunakan OBS karena ini masih unboxing ya jadi masih bakal ngasih dia seperti apa barangnya dan seperti apa cara pemakaiannya secara singkat mungkin di video selanjutnya kita bakal ngulik-ngulik kayak kita pake untuk Zoom Meeting ataupun MS Team dan juga kita bakal coba ya kita pake alat-alat itu ya ataupun pake aplikasi-aplikasi lain untuk apakah bisa webcam-nya dan apakah harganya 200 worth it to buy atau enggak oke gak usah lama-lama langsung aja kita masuk ke videonya guys jadi barang ini baru sampe banget terus ini seperti biasa ya kalau unboxing ini kalau bisa kalian videoin biar kalau misalnya ada problem atau apa kalian bisa nge-claim ke sellernya ya temen-temen nah ini kita langsung aja buka seperti apa sih isinya ya temen-temen dan ini benar-benar kecil kalau kalian lihat ya ini 9 cm x 12 cm 9 cm x 12 cm temen-temen jadi gak terlalu besar makanya kita bakal coba dulu ya kira-kira bakal seperti apa isinya temen-temen oke kita buka aja disini tulisannya notebook or pc webcam cuma maksudin cek ya bahwa ini tuh ini bisa kalian pake untuk di hp ya ya caranya gampang jadi kayak nanti tinggal kalian pake OTG yang nyambung ke USB ya dari situ tinggal kalian masukin aja jadi segampang itu untuk pemakaiannya ataupun untuk kalian masukin ke hp untuk serinya seperti yang ada di depan ya temen-temen ya jadi serinya ini adalah Z1 temen-temen ya jadi Mixio Z01 ataupun Z1 webcam dan ini kalau dari ini udah dikasih tapi ternyata kedusnya seperti ini ya kita gak tau ya seperti apa sih isinya cuma ya yang penting bisa jalan aja sih temen-temen ya jadi pentingnya kalau temen-temen kalau misalnya unboxing di video ini adalah ya kayak gini kalau misalnya kejadian kenapa-napa ini bukan dari kita ya kerusakan ataupun sebagian macamnya ini bisa dari sellernya oke langsung aja kita buka kalau disini sih tulisannya 100% new HD USB PC camera for laptop ya jadi dia cuma 2MP tapi udah HD ataupun high definition webcam di 2MP ini kalian tinggal pake udah dapet 1080p HD terus tinggal plug and play tinggal dicolokin langsung connect terus udah ada ini ya low light correction jadi nanti kalau kita lihat ya kalau kita gak pake lampu sama enggak gimana hasilnya jadi di sekitar ini udah gak ada tulisan apa-apa lagi ya cuma disini resolusi bisa sampe 1920x1080 dengan frame rate nya ini sampe 30 fps ya jadi kalau yang mau dapet gambar 60 fps pake webcam ini tidak bisa ya jadi kalian harus note juga untuk temen-temen gak bisa menggunakan ataupun mencari yang fps nya 60 fps ini hanya sampe 30 fps saja cuma disini bisa ya yang tadi mas dimilang ya dia bisa menggunakan OS Android Linux OS Windows ya bisa pake itu ataupun ini iOS kayaknya ya ada typo ya harusnya iOS Windows iOS Android sama Linux jadi ini bisa pake iPhone bisa pake Android juga bisa oke langsung kita buka aja isinya seperti apa ya untuk ameranya seperti ini dapetnya seperti apa ya ini cuma buku panduannya ya buku panduannya bisa kalian cek disini gak ada gak ada sama sekali waranti ya ataupun kartu garasinya tidak ada sama sekali cuma kalau misalnya temen-temen ada yang bermasalah kalian tinggal nanya aja seller ya makanya kalau kalian mau beli cek aja di link deskripsi ya nanti biar sama kayak mas dim jadi nanti hasilnya sama kayak mas dim gak beda ya nanti takutnya kalau kalian kalau kalian mau apa misalnya mau claim gara-gara barangnya gak bagus tapi belinya gak di tempatnya mas dim nanti kalian bakal susah karena sellernya beda mas dim ini belinya langsung di mixio centernya jadi kalian bisa langsung ke mixionya langsung ya dan ini plug gameplaynya bisa menggunakan ini ya menggunakan Skype terus disini bisa untuk nama webcamnya jadi nanti apa nama webcamnya udah ada disini ya nih jadi dia beda beda nih temen-temennya bisa lihat disini nih untuk cara-caranya cuman nanti di setiap aplikasi untuk penangkapan ataupun screen capture itu bakal beda-beda kayak di microsoft team dan juga di zoom meeting mungkin ya itu bakal beda-beda jadi nanti bakal kita cobain untuk di video yang selanjutnya nanti kita sekarang ini kalau misalnya sempat kita bisa pakai device game ataupun kita bisa menggunakan OBS biar lebih gampang ya oke terus ini ada beberapa pertanyaan dan ini produknya ya oke kita langsung lihat aja detailnya seperti apa ini kabelnya menggunakan kabel USB ya temen-temen ya tuh USB seperti ini terus kita buka ya alatnya ini ngepas banget plastiknya temen-temen sebentar oke ini udah ada tulisannya brand mixio ya untuk kualitas dari webcamnya ternyata ini webcamnya cukup besar ya kalau dipegang sebenarnya kalau misalnya webcam-webcaman lain juga mungkin ada yang sebesar ini juga cuma ini kayak gini nih ya kita langsung ukur aja kira-kira berapa untuk panjangnya itu di 10 cm kurang lebih di 10 cm terus untuk lebarnya itu di kalau sampai bawah ini nggak sih sebenarnya dari webcamnya aja ya 3 cm ya 10 x 3 cm karena yang bawah ini adalah nanti bakal untuk tempat kalian ya naro kayak gini temen-temen ya cuma kalau misalnya kalian mau hitung ini tuh di kurang lebih 5,5 cm temen-temen ya di 5,5 cm x 10 cm temen-temen oke jadi untuk naronya nanti kalau misalnya kalian di hp juga tinggal cokin OTG ini bisa kalian taruh di mana aja kalian tinggal masukin aja ke sini ya temen-temen ya kalau laptop ini kalian tinggal jepit aja jadi nanti laptopnya taruh di atas sini ini ya ini untuk monitornya terus nanti kalian tinggal jepit aja ke sini nah kayak gitu nanti ini udah bisa nempel nanti kita bakal cobain ya kita praktekin kalau misalnya kalian mau di hp ya ataupun kalian mau masukin ke menggunakan tripod kalian tinggal masukin aja ke sini ini udah ada lubangnya temen-temen ya ini untuk naruh untuk di tripod jadi kalau misalnya kalian mau pakai live untuk live streaming atau apa ini bisa juga temen-temen kalian mau pakai tripod tinggal kalian masukin ke sini itu udah bisa connect secara gampang ya ataupun kalian taruh aja di laptop ataupun di pc kalian di monitor pc kalian udah cukup oke nah untuk bahannya temen-temen ini jujur dia bentuknya dari sebenernya dari plastik ya temen-temennya tapi dia ada tekstur yang kayak di ini plastik ya atasnya plastik cuma yang bagian sini dia tuh teksturnya beda temen-temen jadi dia teksturnya kayak bagian mixio-nya juga beda kayak iban ya ada keset-kesetnya lah bahasanya nah untuk bagian sininya udah anti-slip ya jadi ini sama-sama kayak bahan yang sini jadi kayak ada bahan anti-slipnya gitu temen-temen ya cuma kalau yang dalam ini udah fix anti-slip temen-temen jadi nanti nggak bakal gerak-gerak sih intinya kayak gitu ya temen-temen terus kalau untuk di kameranya seperti ini jadi cuma ada tombol pemberitahuan ini mungkin kalau nyala lampunya nyala ya bagian sini nih terus ini untuk tombol on-offnya ataupun kita bisa lihat ini apakah mati atau nyala terus yang bagian sini nggak tahu ya ini seperti apa karena kita nggak tahu kayak gimana nih isinya ya temen-temen ataupun caranya sebentar ya kita coba cek ini nggak ada sih ya eh disini ada nih nih itu power light ya ini power light terus yang bagian sini itu video light oh kalau misalnya kalian powernya nyalanya ini terus kalau kalian merekam video ini bakal nyala gitu ya temen-temen terus disini microphone oh ini micnya temen-temen jadi ini micnya kalau misalnya kalian merekam video ini ya nyala kalau kalian nyalain kameranya tanpa merekam video ya nyala yang sebelah sini oke kayak gitu aja kita langsung coba aja seperti apa si kameranya temen-temen jadi untuk masangnya kalian tinggal masang seperti ini aja temen-temen ya jadi kalian tinggal di kaitin kayak gini temen-temen tuh jadi nggak bakal ngerusakin si laptop kalian ataupun monitor kalian kalau kurang kencang kalian tinggal kayak gini aja ya ini biar nggak ada space kayak gitu dia ngunci kayak gini udah aman ya temen-temennya tuh udah aman banget nah nanti kalian tinggal cobain aja tinggal kalian colokin aja ke laptopnya kayak gini ya ini terus nanti kita bakal coba konekin ke device kamera kalau misalnya nggak bisa nanti kita bakal cobain menggunakan ini ya temen-temen aplikasi lain ya ataupun software yang lain terus ini udah nyala ya hatinya dia udah connect nih kalau kalian lihat tuh ya dia udah connect seperti itu warnanya sudah muncul tombol si powernya cuma dia warnanya masih merah kayak gini karena dia belum mulai video ataupun belum connect sama sekali dan ini bisa kalian puter ya temen-temen ini bisa kalian puter seperti ini jadi kalian bisa ngatur mau seperti apa angle dari kameranya oke kalian tinggal lurusin kayak gini yap langsung aja kita cobain ya seperti apa hasilnya di si laptop ini nanti kita bakal screen capture dari laptopnya temen-temen jadi mas Jim gak sempet screen capture ya jadi nanti kita bakal pakai hape dulu ya sementara ya karena nanti kita bakal buat video yang fullnya cara settingnya nanti kita pakai screen capture yang jelas ini cuma menggunakan yang webcap company ini dari si laptopnya ini hasilnya bagus banget temen-temen sumpah ini low light ya jadi bener-bener lampunya gak nyala temen-temen ya ini kalau misalnya ring lightnya masih gelap kayak gini ya kalau nyala pun nanti kalau dari depan ya dari depan ini bakal lebih bagus lagi hasilnya seharusnya ya temen-temen ya kita bakal cobain ya ini sebenarnya lebih oke lagi kalau misalnya pakai ring light cuma ya kita matiin aja kita brand-nya lagi dicerangin dulu ya ini warnanya cukup oke untuk yang lainnya kalau misalnya kalian pakai apapun ya misalnya pakai aplikasi apapun kalian tinggal buka aja kayak gini temen-temen ya kalian tinggal buka aja setting di setting ini kalian bisa masukin nah ini namanya HD 2MP webcam ya temen-temen ya terus video quality-nya bisa kalian rubah untuk sampai high ya terus bisa di refresh device-nya kalau misalnya device-nya gak kalian temuin formatnya ini kalian tinggal rubah aja cuma kalau pakai ini udah langsung formatnya WMV ya temen-temen ya resolusinya bisa kalian rubah juga ini ya ke VGA ya misalnya contohnya kayak gini nah ini hasilnya jadi kayak gini cuma untuk kualitas dari si webcam ini juga masih oke ya kalau kalian lihat ya ini masih oke banget dan juga kalau kalian lagi meeting ya menggunakan kayak gini masih oke banget fps-nya ini kalian lihat ya ininya cuma sampai oh ini bisa kalau dari aplikasi ini bisa sih temen-temen ya tuh ini bisa sampai 80 cuma seperti biasa kamera ini cuma bisa sampai 30 jadi kita setting aja di 30 ya sesuai dengan ini cuma ini 30 fps aja udah kalian lihat ya ini udah oke banget jadi kalau delay sih wajar aja karena juga dia low light ya cuma ini gak terlalu membayang gak terlalu berbayang oke banget kalau kalian lihat terus kita balik lagi ke settingnya disini udah ada ya untuk ininya kita ganti resolusinya ke HD ya terus ini kita bakal cobain record audionya juga bisa ya kita nanti bakal cobain seperti apa cuma sayangnya laptop masih ini sebenarnya audionya kurang bagus cuma gak apa-apa kita bakal cobain ya recordnya kayak gimana hasilnya kayak gimana ini ya oke kita okein aja ini bakal ngulang lagi di video monitor resolution is higher dan pgm ya oke ini udah 1000 udah HD ya temen-temen ya udah HD terus kita langsung aja jangan start monitor berarti kita buatnya capture ya disini kita atur ke capture terus kita tinggal tunggu aja ya biar kita bisa take video kayak gitu nah kita tunggu sebentar nah ini seperti ini ini kita atur dulu ini kan masih 640 ya kita pindah ke ini ternyata kalau record dia bisa sampai 1920 ini ya kalau misalnya pakai Full HD ataupun 1920 ini lebih oke ya tuh kalian lihat ya ini gak terlalu berbayang ya motionnya cukup bagus ya ini kalian lihat ya tapi ini ya tetap ya kayaknya 30 fps temen-temen terus kalian bisa klik ini untuk reduce noise ya temen-temen cuma kayaknya gak perlu kalau misalnya ini ya running noise radiation is dynamic oh yes 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 oke gak apa-apa ya cuma kayaknya gak usah pakai yang ini kita matikan aja ya ini karena sebenarnya ini gelap ya temen-temen ya jadi bukan ya gak pencahanya kurang ya kalian lihat kayak tadi ini gak nyala ring light-nya jadi emang kita buat kayak gini kalau dinyalain jadi hasilnya lebih oke lagi sebenarnya kalau didapet cuma paling dipakai kamera HP nanti mantul juga sih temen-temennya jadi kita matikan aja ya terus kita cobain untuk suaranya seperti apa ya kalian nanti bisa dengerin untuk video kayaknya gak bisa sih temen-temen ya sayangnya coba kita pakai aplikasi lain kali ya oke ternyata bisa ya dia record audio gak tau ini audio dari si mixio nya ataupun dari si laptop nya cuma disini kalian lihat ya indikatornya ini mati temen-temen ya indikatornya mati bedanya kalau yang tadi itu indikatornya nyala artinya videonya nyala kita cobain aja terus kita selesaikan ya takutnya ini audionya audio ini temen-temen audionya audio sebentar nah kan audionya ini kita ubah dulu audionya pakai yang ini ya usb mikrofon karena kita masuknya pakai sorry ini kita masuknya ke usb ya temen-temen ya ini kita pakainya usb mikrofon kita coba terus kita klik ok ya nah kita tunggu dulu sebentar ini untuk video sayangnya gak bisa ya kayaknya ini belum di update atau gimana terus kita cobain aja pakai record audio deh ini bedanya apa nih kita coba-coba ya karena mas Jim juga baru pakai aplikasi ini jadi gak jarang ya oh ini jadi kayak gini ya efek-efek 3D gitu ya kalau kalian mau pakai 3D kacamata 3D oke ini gak tau ya entah kenapa gak bisa dia videonya sayang banget temen-temen oke setting nanti kita bakal cobain sih temen-temen jujur kita bakal cobain di ini ya temen-temennya di kayak zoom it dan juga ini tapi kita pakai ini langsung temen-temen ya pakai si ini jadi kita langsung screen capture gak pakai HP kayak gini oke kita coba record audionya oke kayak gini hasilnya suaranya ya kita nanti bakal dengerin cuma di note temen-temen karena kalau pakai ini laptopnya mas Jim ini tuh audionya kurang bagus jadi nanti kalau kalian dengerin suaranya kurang bagus ya mohon maaf ya temen-temen ya hasilnya kita cobain kita selesaikan terus kita dengerin yang mana ya ini ya oke kayak gini hasilnya suaranya ya nanti bakal dengerin cuma di note temen-temen karena kalau pakai ini lagunya mas Jim ini audionya kurang bagus jadi nanti kalau kalian dengerin suaranya kurang bagus ya mohon maaf ya temen-temen ya tuh ya udah cukup bagus menurut mas Jim ya dibandingin dengan yang dari bawaan tadi kan kalian lihat ya ini menggunakan microphone yang ada bawaan dari laptop ini kita dengerin ya nah ya kalian dengerin ya tuh kalau ini halus banget dengerin oke kayak gini hasilnya suaranya nanti bakal dengerin cuma di note temen-temen karena kalau oke kayak gitu ya jadi kalau kalian minat kalian cek aja di link deskripsi ini kalau kameranya nyala ini bakal nyala kayak gini ya oke kalau kalian minat kalian cek aja di link deskripsi kalau kalian suka sampai di ini kalian bisa klik like komen dan juga subscribe see you on the next content bye